Nah, Tris, ini pernah tidak tertipu dengan pemberitaan hoax? Sering. Sering ya? Bagaimana perasanya? Tertipu, ternyata beritanya palsu ya? Nah, ini berkaitan untuk mencegah penyebaran dan tidak mempercayai informasi pemberitaan palsu atau hoax yang tidak jelas sumbernya. Di mana? Pada Rabu pagi, Duta Humas Polda, Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pencegahan informasi hoax tersebut kepada mahasiswa Kampus Politeknik Palu. Berikut informasinya. Pemberitaan palsu atau hoax melalui media sosial yang ada dan tidak jelas sumbernya, akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Akibatnya, hal ini mendapat perhatian khusus dari berbagai unsur yang ada, seperti pemerintahan, kepolisian, dan komunitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mencegah informasi hoax tersebut, pada Rabu pagi, Duta Humas Polda, Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi kepada para mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Palu tentang upaya mengantisipasi berita hoax yang tersebar di media sosial. Menurut salah satu Duta Humas Polda Sulawesi Tengah, Anissa Arifin, kegiatan ini dibuka untuk umum yang bertujuan untuk mengajak mahasiswa dan pelajar di Kota Palu mencegah penyebaran berita hoax serta tidak mempercaya isu berita yang tidak jelas sumbernya. Jadi, tujuan utama kita itu ke mahasiswa dulu, ke remaja-remaja dulu, supaya mereka, karena mereka gampang terprovokasi sama berita-berita yang isu-isu yang ada di sosial media, jadi kita memberikan pengalaman, penanganan utama dulu, seperti itu. Yaitu giat literasi dalam hal ini, bagaimana kita sebagai penggiat literasi, kita secara bijak menangani dan menyikapi berita atau isu-isu yang terjadi belakangan-belakangan ini yang kita tidak mengetahui baik atau buruknya sumber tersebut. Saya mengharapkan kepada seluruh pemuda di sosial setengah agar bijaklah dan menggunakan media sosial dan bersosialisasi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Politeknik Palu tersebut menghadirkan pemateri dari berbagai unsur yang ada, seperti pihak Kepelsian, KNPI Kota Palu, dan pengamat pendidikan. Selain itu, beberapa komunitas perwisata Sules Tengah seperti Koko Citi Sulteng, Randa Kabilasa Sules Tengah, Komunitas Jendres Sules Tengah juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari Palu, orang kamu sabar, Afret Sutiadi, Palu TV melaporkan.